Memang menyedihkan ya bahwa trennya dari tahun ke tahun meningkat, padahal KPK Rezaksanaan Kepulisnya sudah cukup intens. Malah seorang gubernur yang di OTT itu sudah melewat tahap-tahap yang di-warning dulu. Kursugab KPK sudah punya perwakilan di seluruh provinsi, juga sudah melakukan pembinaan, pendekatan, mengingatkan. Dan kemarin kami memputuskan di rakot inspektoran di Bungdulu, ya mari fungsi inspektoran itu ditingkatkan. Jangan hanya karena urusan kecil-kecil, harus KPK yang menyelesaikan. Tapi itu saya kira target KPK sudah membangun sistem pembinaan yang bersih dan terlebih barat. Jadi khawatir nggak sih kalau nanti ke depannya akan ada pendapat yang sama rata terhadap semua kepala daerah? Saya kira tidak. Saya kira itu case by case saja. Sebagai contoh yang kecil saja, Bapak Presiden sudah pernah mengumpulkan gubernur oleh kota Bupati di istana. Bicara masalah pencegahan, korupsi, itu bubar. Sekiranya mudah-mudah biasa, malah kepala daerah, motivasi KPK. Ini kan kembali ke integritas yang bisa. Hari ini, Pak Kepala KPK mendampingi seorang gubernur yang akan eksparasi antikorupsi. Dua hari kemudian, gubernur itu motivasi KPK. Ini kan kembali ke orangnya. Sistemnya sudah bagus, fungsi pencegahannya sudah terus ditingkatkan, memahami area rawan korupsi sudah terus. Seluruh Kementerian Lembapak juga sudah keras sama dengan KPK. Itu kan salah satu indikasi. Kalau agenda pertemuan dengan palsu termasuk membahas menyirap informasi soal pencegahan korupsi itu atau ada agenda lain? Saya belum tahu, saya baru saja dikongkong, dalam beberapaan kemari, ada diskusi. Badi setelah Pak. Pak, soal lain. Pernyataan Komisioner KPW Istiawan yang menyatakan bahwasannya para paswani dilarang untuk kampanye di pendidikan formal atau di formal bagi pesantren ataupun bagi sebagainya. Nah, tapi banyak juga paswani yang kampanye itu ke sekolah-sekolah gituan, bagaimana Pak Kepala pendidikan? Tidak ada masalah kan, sekolah-sekolah kalau di pesantren kan punya hak pilih, SMA kan punya hak pilih. Saya kira sosialisasi pemilu, kampanye pemilu ya, semua lini masyarakat saya kira harus didatangi. Baik itu lah untuk masalah. Tapi KPK mau menurut-murut supaya tidak dilakukan? Tidak koordinasi saja dengan KPUD, karena yang bertanggung jawab untuk suksesnya ilang dan pribas, PKN Penjabaran Undang-Undang dan PKPU adalah KPPU. Pemerintah pun juga tidak bisa intervensi. Semua harus setahat, harus tunduk, sebagainya aturan yang ada diatur oleh kami. Kalau kemarahan daerah deklarasi, boleh-boleh saja. Tapi jangan mengajak AS atau HW yang jangan menggunakan anggaran atau aset daerahnya. Itu saja saya kira. Pak, soal relokasi Palu, Pak? Bukan saya tanya, langsung Sopo. Jubirnya dapat relokasi.